Menyalip dengan kecepatan tinggi, mobil Honda Mobilio menabrak truk kontainer dari arah berlawanan di jalur Pantura, Paiton, Kabupaten Probolinggo. Video amatiri yang direkam warga kecelakaan maut yang melibatkan mobil Honda Mobilio dengan truk kontainer saat muatan minuman berkarbonasi terjadi di jalur Pantura, tepatnya di desa Jabung Sisir, kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Proses evakuasi sopir Mobilio yang terjepit berjalan dramatis, pasalnya mobil tanpa nopol yang dikemudikan Irwan berusia 35 tahun warga desa Randu Merah, kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, masuk ke bawah kabin kontainer nopol B9359LT yang dikemudikan Indra, 40 tahun asal Sumatera. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke kamar jenazah rumah sakit Waluyojati keraksaan guna dilakukan visum. Menurut sopir truk, sebelum kecelakaan terjadi, satu Honda Mobilio yang dikemudikan korban melaju kencang dari arah timur ke barat, mengambil jalur kanan, sedangkan truk yang dikemudikannya berjalan pelan dari arah berlawanan. Dirinya sudah membunyikan klakson, namun korban tetap nekat menyalib. Ibda Aditya Wikrama Kanitgakum Satlantas Polres Probolinggo mengatakan pihaknya langsung melakukan olatik HP dan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Telah terjadi laka lantas antara kendaraan truk kontainer dengan minibus jenis Mobilio sekitar pukul 16.30 tadi. Ada pun kronologisnya yaitu untuk kendaraan Mobilio yang saat itu berjalan dari arah timur menuju ke barat, sedangkan untuk truk kontainer berjalan dari arah barat ke timur. Sesampai di TKP diduga kendaraan mobil yang dari arah timur ingin mendahului kendaraan pickup yang akan berbelok arah. Karena memakan jalan dari arah berlawanan sehingga terjadi kontra dengan truk kontainer tersebut. Akibat kecelakaan ini, jalur pantura Python Probolinggo menuju Situ Bondo mengalami kemacetan panjang.